Selamat menikmati 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 Aku menerimanya dan membaca semua peraturan yang tertera di sana Aku mengangguk-angguk ketika membacanya Tapi, ada beberapa poin yang aneh menurutku Pada poin ke-8 tertulis, dilarang bicara berbisik-bisik lewat jam 11 malam Di poin ke-11, dilarang menoleh ke belakang saat maghrib dan di poin ke-14, dilarang menginjak kawasan di belakang bangunan kos Refleks aku menoleh ke-15, refleks aku menoleh ke-15, refleks aku menoleh ke arah ke-15, refleks aku menoleh ke arah ke arah ke-15, siapa juga yang bakal pergi ke tempat menyeramkan itu Kawasan belakang kos ditumbuhi oleh rumput liar yang sudah sangat rimbun Ada beberapa pohon besar di sana sehingga menambah seram kawasan itu Aku bergidik ketika rumput itu bergoyang di tiup angin Saat akan berpaling, aku seperti melihat sesuatu di sana Apa itu? Aku berusaha menajamkan pandangan mata Gimana? Kamu setuju dengan peraturan di kos ini? Tanya buk Niken mengalihkan perhatianku Oh, iya buk, tidak masalah Saya setuju Baiklah kalau begitu Uang kos dibayar di muka setiap tanggal 10, itu sudah termasuk uang listrik dan air Nah, kalau ingin pesan catering juga bisa Harga Rp30.000 sudah termasuk sarapan Makan siang dan makan malam Jelas buk Niken sambil membuka buku catatannya Untuk catering, saya pikirkan dulu Buk, saya mau konfirmasikan dulu kepada orang tua saya Sekarang, saya bayar dulu uang kos untuk satu bulan Buk Niken mengangguk dan mulai menuliskan namaku di catatan itu Aku menyerahkan uang kos untuk satu bulan ke depan Setelahnya, buk Niken mengantarkanku menuju kamar yang akan aku tempati Kami menaiki sebuah tangga untuk sampai ke kamar yang aku sewa Awalnya aku meminta kamar yang ada di lantai satu saja Tapi ternyata, semua kamar di lantai satu sudah penuh Sehingga terpaksa aku harus mengisi kamar yang ada di lantai dua Bulan depan ada yang pindah Nanti kamu bisa pindah ke sana Ucap buk Niken saat kami sampai di tangga paling atas Iya, buk Kami pun tiba di depan sebuah pintu kamar bertuliskan Flamingo Sepertinya setiap kamar diberi nama-nama Bukannya nomor Buk Niken memutar anak kunci dan membuka pintunya Wanita berbadan gempal itu masuk dan aku pun mengikutinya Di bagian depan ada sedikit ruangan untuk menyambut tamu Di sebelah kanannya ada sebuah lorong memanjang hingga ke dapur dan kamar mandi Di tengah-tengah lorong ada dua pintu kamar Jadi, masing-masing kamar diisi oleh satu orang Buk Niken membuka kamar yang kedua Di dalamnya sudah ada ranjang kecil dan sebuah lemari Di sudutnya ada sebuah jendela kecil Kamar kamu di sini Tasya Di sebelah sudah ada orang Namanya Amira Nanti kalian bisa berkenalan kalau dia sudah pulang kuliah Sebenarnya aku memang ingin meminta kamar yang di depan saja Karena aku pikir belum ada penghuninya Tapi, kenapa Buk Niken bisa tahu ya Apa yang aku pikirkan Setelah melihat isi kamar Buk Niken membawaku menuju ke ujung lorong Ternyata ada pintu kecil menuju ke teras belakang Di sebelah kirinya ada kamar mandi dan dapur mini Buk Niken kemudian membuka pintu kecil menuju teras itu Nah, di sini wastafel dan sekalian tempat jemurannya Ternyata tempat ini tidak seburuk yang aku kira Semuanya lengkap dalam satu ruangan Aku tidak perlu berbagi dapur, kamar mandi dan jemuran Dengan penghuni kos lain seperti dikostan lamaku Baiklah, ini kuncinya Kamu bisa beres-beres kamar atau istirahat Ucap Buk Niken seraya menyerahkan kunci kamar kepadaku Terima kasih, Buk Kalau ada apa-apa, segera hubungi saya Aku mengangguk dan mengantarkan Buk Niken sampai ke depan kamar Aku menutup pintu dan langsung menuju ke kamar Aku duduk di atas ranjang dan merebahkan badan Tiba-tiba aku merasa mengantuk dan tertidur Asteris, asteris, asteris Tep, tep, tep Aku terbangun ketika mendengarkan suara langkah kaki di depan kamar Aku melirik jam tangan Ya ampun, ternyata sudah sore Bahkan sudah masuk waktu maghrib Aku tidak sadar ternyata tertidur selama beberapa jam Tep, tep, tep Langkah itu kembali terdengar Apa itu Amirahia? Aku membuka pintu kamar perlahan dan melomokkan kepala Tidak ada siapa-siapa di sana Aku kemudian keluar kamar dan menuju ke depan Kosong Kali ini langkahku membawa menuju ke belakang Aku melihat pintu belakang dalam keadaan sedikit terbuka Padahal, aku yakin kalau tadi sudah ditutup Refleks aku menggosok tengkuk yang tiba-tiba dingin Seperti ada yang meniupnya Saat akan berbalik Aku teringat dengan peraturan dikos Jangan menoleh pas maghrib Dan sekarang adalah waktu maghrib Merasakan ada sesuatu di belakangku Perlahan aku pun mulai menoleh Tiba-tiba, bersambung Penghuni rumah kos dua Wush! Hembusan angin dingin menerpa kulit wajahku Arh, refleks memegang pipi karena rasa perih Aku sangat terkejut melihat kelapak tangan yang berdarah Kenapa pipiku bisa berdarah? Berang, pintu menuju teras belakang tertutup dengan sangat keras Jantungku serasa mau copot karena terkejut Oh, oh, oh Terdengar ketukan keras dari pintu depan Sambil terus memegang pipi yang terluka Aku berjalan menuju pintu Bak, bak, bak Kali ini pintu dipukul dengan sangat kuat Sehingga menghasilkan gema di lorong ruangan kamar Siapa sih yang gedor-gedor? Gak sopan amat Baru saja akan memasukkan kunci Tanganku ditarik oleh seseorang Hampir saja aku berteriak karena tanganku tiba-tiba dipegang oleh seorang gadis dengan rambut sedikit berantakan Tatapan matanya terlihat sayu dengan kulit wajah yang sedikit pucat S. Siapa kamu? Tanyaku seraya melepaskan tanganku yang tadi dipegangnya Jangan dibuka Ini waktu maghrib, bisiknya Apa gadis ini yang bernama Amira? Penghuni kamar sebelah Bak, bak, bak Aku kembali menoleh ke arah pintu dan mendapati pintu bergetar karena pukulan dari luar Tapi bagaimana dengan orang yang di luar sana? Mungkin ada yang butuh bantuan Ucapku kembali memandang gadis aneh itu Biarkan saja Ucapnya sambil berlalu dari hadapanku Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang berdiri di depan pintu itu Sekarang waktu maghrib Gadis itu kembali menoleh dan akhirnya berjalan melewati lorong menuju ke kamarnya Lagi-lagi masalah waktu maghrib ada apa sih sebenarnya? Menunggu beberapa saat tidak ada lagi yang menggedor pintu itu Karena penasaran, aku berjalan menuju jendela dan mengibat tirainya A. Seraut wajah juga ikut mengintip dari luar jendela Membuatku terkejut setengah mati Dan aku pun menutup tirai jendela itu dengan kuat Astagfirullah Aku mengucapkan istighfar berkali-kali Jantungku terasa mau copot Debaran di dada juga tidak terkendali Ngapain sih sore-sore gini tuh anak datang ke sini? Aku memutar anak kunci dan langsung membukakan pintu Tasha, Irene menyerbu masuk dan memelukku Kamu ngapain sih gak ngasih kabar kalau mau kesini? Ucapku seraya menutup pintu Aku sangat kesal kepadanya karena tiba-tiba datang dan membuatku ketakutan Eh, nona manis, aku tuh udah kirim pesan berkali-kali Nopon berkali-kali, bahkan video call Tapi apa? Gak ada respon sama sekali Aku pikir kamu kenapa-napa Makanya aku menyisihkan waktuku yang sangat berharga untuk melihat keadaanmu Tapi apa? Ternyata reaksimu sumbuh di luar ekspetasiku Ucapnya panjang lebar dengan mata mendelik marah kepadaku Eh, kenapa dia yang marah? Harusnya kan aku Tadi ngapain nintip? Yah, aku cuma mau lihat Ada kamu apa enggak? Tapi gelap, gak kelihatan apapun dari luar sana Pantesan si Irene ini tidak terkejut melihat wajahku yang mengintip dari jendela Ternyata gelap Satu lagi, kamu kalau bertamu Jangan gedor-gedor pintu dong Protesku kepada gadis dengan hidung mancung dan berkulit putih itu Kening Irene berlipat Seakan heran dengan apa yang baru saja aku katakan Jangan ngaco deh kamu Orang cuma ngintip, belum sempat ketuk pintu Jawabannya berhasil membuatku terbungkau Kalau bukan Irene, lalu siapa yang menggedor pintu itu? Kalaupun ada, pasti Irene melihatnya Kamu lihat seseorang di depan pintu? Enggak, kenapa sih? Dek, kok jadi merinding ia? Mau sampai kapan sih berdiri di sini? Gak ada sopan santunnya sama kamu Ketusnya sembari nyelonong masuk Irene masuk ke dalam kamarku yang terbuka lebar dan langsung duduk di pinggir ranjang Napain sih pakein dekos segala? Aku udah baik loh nawarin kamu tinggal di rumahku Irene terlihat memperhatikan sekeliling ruang kamar yang tidak terlalu besar ini Aku gak mau merepotin Aku duduk di samping Irene dan membuka kantong kresek yang tadi di bawahnya Ternyata martabat manis Nerepotin gimana? Kan aku yang minta Aku hanya tidak mau hubungan kami menjadi rusak kalau terus bersama setiap saat Bukankah kalau kita bertemu hampir setiap hari apalagi tinggal bersama maka akan muncul konflik yang akan menyebabkan penggangnya hubungan bersahabatan Sama saudara kandung saja sering cekcok kalau terlalu sering bertemu apalagi dengan sahabat Eh, bengong aja Irene menyenggau lenganku Kamu langsung minap disini Ya enggak lah Barang-barangku masih di kosan lama Besok kayaknya pindah kesini Terus, sekarang mau balik Iya, bareng aku aja Biar diantar Irene benar-benar sahabat yang sangat baik dan perhatian Itulah sebabnya aku sangat senang berteman dengannya Semuanya ikhlas tanpa pamrih Kosan ini agak serem Iya, kamu gak takut Irene kembali mengedarkan pandangannya Gak sih, biasa aja Tiba-tiba aku teringat dengan pipiku yang terasa perih dan mengeluarkan darah Aku segera bangkit dari duduk dan berjalan menuju lemari yang ada kaca di depannya Aku sangat terkejut melihat pipiku baik-baik saja Tidak ada darah di sana Padahal, tadi aku merasa sesuatu seperti menggores pipi ini Apa karena aku tidur sampai sore hari makanya pikiranku menjadi kacau Pantas saja mama sering melarangku tidur sampai sore hari Kamu kenapa? Tanya Irene yang heran melihat tingkahku Oh, ini ada jerawat Jawabku asal Kami mengobrol cukup lama hingga menghabiskan seluruh mertabat manis yang dibawa Irene Kamu bawa mertabat tapi gak bawa air munum Keterlaluan gak? Sih, pomilku Bagaimana tidak terongkonganku rasanya tersendat setelah menghabiskan beberapa potong mertabat itu Hehehe, lupa Ya, udah Kita cabut sekarang Nanti mampir di warung depan Ya, house me Sip Aku mematikan lampu dan menunci pintu kamar Saat melintas di depan kamar Amira Pintu kamarnya sedikit terbuka Tapi anehnya Lampu kamar itu dalam keadaan mati Amira, aku berdiri di depan kamarnya Bermaksud untuk pamit sebelum pergi Amira, cukup lama menunggu Tidak ada sahutan sama sekali Mungkin lagi keluar Yuk, keburu malam Takutnya hujan Aku mengangguk tapi tatapan mataku masih melihat ke dalam kamar yang gelap itu Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan Seketika tubuhku merinding dan akhirnya mengikuti Irene yang sudah sampai di depan pintu Aku segera memutar anak kunci dan membuka pintu Saat sampai di luar kamar Beberapa orang gadis lewat dan tersenyum ramah Aku mengenali dua orang di antaranya Mereka teman-teman satu jurusan denganku dan Irene Mereka ada Jenny dan Mulan Sahabat karib yang tidak terpisahkan Seperti aku dan Irene Tapi bedanya Mereka seperti pinang di belah-belah Serba sama Mulai dari warna rambut, pakaian, tas, sepatu Aku bahkan curiga kalau pakaian dalam mereka juga sama Hai, share Hai, Irene Kamu indekos di sini juga, share Tanya Jenny Iya, Jen Baru mau pindah Jawabku Kamar di sini Jenny menunjuk pintu di belakangku Berarti barengan sama Amira Iya Aku hanya mengangguk karena merasa heran dengan pertanyaan Jenny Kenapa, Jen Jenny mendekat dan berbicara pelan Hati-hati Share Amira itu aneh Selamat menikmati Lupa Lupa Duke ari videoda Terima kasih.